Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel doa sejati Semoga anda selalu dalam lindungan Allah Dimudahkan rezekinya Dan mendapatkan keberkahan Serta kebahagiaan dan kesehatan Amin Pada pembahasan kali ini Ialah tentang 4 woton Yang terkenal sangat boros sekali dalam hal apapun Bahkan salah satu dari 4 woton tersebut Juga tidak pernah memikirkan uangnya Ketika digunakan untuk hal-hal tertentu Dan yang lebih menarik 4 woton paling boros ini Tetap kaya raya dan sulit sekali miskin Dan ternyata Salah satu penyebab 4 woton paling boros ini sulit miskin Yaitu karena sifatnya yang rajin bersedekah Selain itu 4 woton paling boros ini Juga gemar membangun tempat-tempat umum Dan tempat ibadah Sehingga wajar rezekinya terus mengalir Dan meski boros tetap menjadi orang yang kaya raya Lalu apa saja woton yang terkenal boros namun tetap kaya raya Mari simak videonya sampai selesai Namun sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya Silahkan anda like dan subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan video selanjutnya Dan saya ucapkan terima kasih Dan berikut ini 4 woton yang paling boros namun tetap kaya raya dan sulit miskin menurut primbon Jawa Yang pertama ada woton selasalegi Orang yang lahir pada woton selasalegi memiliki neptu 8 Berasal dari selasa 3 dan legi 5 Selasalegi berada di bawah naungan tunggak semi, laku geni dan nuju padu Sehingga orang yang telahir pada selasalegi biasanya selalu dipenuhi keberkahan Dan mudah dalam mencari rezeki Walau memiliki karakter agak boros Namun sifatnya selalu sederhana dan suka membantu orang lain yang membutuhkan Orang dengan woton selasalegi biasanya memahami Jika ada rezeki orang lain pada setiap harta benda yang dimilikinya Sehingga woton tersebut tidak pernah ragu untuk bersedekah Berdasarkan harta tersebut Orang dengan woton ini akan selalu mendapatkan berkah dan sulit miskin walau agak boros Yang kedua ada woton senin pahing Senin pahing memiliki neptu 13 Berasal dari senin 4 dan pahing 9 Senin pahing berada di bawah naungan lakuning lintang bumi ke petak dan nuju padu Sehingga orang tersebut sangat pintar dalam berbagai hal Termasuk dalam mencari rezeki Biasanya orang yang memiliki woton senin pahing Dikenal suka membantu pembangunan tempat umum dan tempat beribadah Hal inilah yang membawa keberkahan pada pemilik woton tersebut Jadi walau agak boros tapi biasanya kelahiran senin pahing juga termasuk sulit miskin Sebab harta benda yang dimiliki selalu penuh dengan keberkahan Yang ketiga ada Rabu Kliwon Woton Rabu Kliwon memiliki jumlah neptu 15 Yang berasal dari Rabu 7 dan Kliwon 8 Berada di bawah naungan Satria Wibawa lakuning surya Lepu ketiup angin dan nuju padu Karakternya cenderung sederhana meski memiliki rezeki yang melimpah Selain itu orang tersebut juga gemar membantu dalam hal apapun Baik itu membantu orang lain yang membutuhkan Membantu pembangunan tempat umum maupun pembangunan tempat ibadah Sehingga rezeki yang dimiliki oleh orang tersebut semakin berkah Karena selalu bersikap baik dan suka bersedekah Pemilik weton Rabu Kliwon juga sulit miskin walau lumayan boros Yang keempat ada Minggu Pon Orang yang lahir pada weton Minggu Pon memiliki jumlah neptu 12 Berasal dari Minggu 5 dan Pot 7 Berada di bawah naungan Lepu ketiup angin Aras kembang, bumi ke petak dan nuju padu Sehingga weton Minggu Pon ini memiliki sikap yang baik hati Dan suka menolong orang lain Biasanya orang yang terlahir pada Minggu Pon Sangat dihormati oleh orang lain Di samping itu orang dengan hari kelahiran Minggu Pon Juga rajin dalam bersedekah Sehingga harta benda yang dimilikinya selalu diberkahi Dan mudah baginya dalam mencari rezeki Walau dikenal sebagai weton paling boros Namun Minggu Pon juga sulit miskin Karena karakternya yang sederhana dan rajin bersedekah Demikianlah penjelasan tentang 4 weton yang terkenal paling boros Namun tetap kaya raya dan bahkan sulit sekali miskin Meski 4 weton tersebut dikatakan sulit miskin Bukan berarti tidak bisa miskin Jadi bila Anda memiliki salah satu weton tersebut Jangan sampai terlalu boros dalam menggunakan harta benda yang dimiliki Sebab kita tidak pernah tahu Sampai kapan berkah rezeki melipah tersebut Akan diberikan oleh Sang Maha Pencipta Semoga dapat menambah wawasan dan motivasi untuk Anda Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih